Mirsa Cabang Olahraga Judo berhasil menyumbangkan 4 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu bagi kontingen Kota Bandung. Raihan itu sesuai target yang dicanangkan Tim Judo Kota Bandung pada Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Tim Judo Kota Bandung menambah satu emas pada pelaksanaan hari terakhir Cabang Olahraga Judo Porda ke-13 tahun 2018. Emas bagi Kota Bandung diraih Melani Tripuji yang turun di kelas 52 kg standar putri. Sebelumnya pada hari pertama dan kedua, Tim Judo Kota Bandung berhasil mengumpulkan 3 medali emas. Masing-masing disumbangkan Diyah Pitaloka di kelas 57 kg nasional putri, Anissa Agustina di kelas 52 kg nasional putri, serta Iksan Priyadi yang turun di kelas 73 kg nasional putra. Manager tim Santi Selfiana mengatakan, hasil yang diraih Tim Judo merupakan sebuah pencapaian yang maksimal. Selain itu, hasil ini sebuah kemajuan bagi Cabang Olahraga Judo Kota Bandung. Pasalnya pada pelaksanaan sebelumnya, Kota Bandung hanya mampu meraih 2 medali emas di ajang Porda. Pencapaian Kota Bandung di Judo, nambah lah daripada Porda yang kemarin, soalnya kita target dari awal memang ke KONI itu target hanya 4. Masalahnya kan 2 kelas di senior itu dihilangkan dari kelas bebas sama bergu, itu otomatis hilang, 2-2 hilang. Kemarin itu senior itu targetnya hanya 2, tapi dapetnya 3, alhamdulillah lebih di target. Nah, untuk kelas junior ini karena baru pertama kali ditandingkan, jadi masih meraba-raba gitu kalau junior itu. Kan kadang junior mah, sekarang kamu menang, nanti next dia lewat gitu kan. Jadi belum stabil lah emosi bertandingnya kalau junior. Untuk cabang olahraga Judo, predikat juara umum diraih Kota Bogor dengan mengoleksi 10 emas, 3 perat, dan 7 perunggu. Dengan raihan tersebut, Kota Bogor berhasil mempertahankan predikat juara umum yang sebelumnya diraih di Porda ke-12 di Kabupaten Bekasi 2014 silam.